Halo guys, balik lagi dengan Kuglesobie, dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk Hiyei dari Yuyuhakuso dan dari lainnya Popup Barret. Ini udah agak lama ya rilisnya, tapi saya baru unboxing dan review sekarang, dan Hiyei ini adalah salah satu karakter favorit saya dari Yuyuhakuso ya, jadi kenapa saya pilih untuk beli si Hiyei ini, kita lihat sama-sama aja figur Hiyei ini seperti apa. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena saya lupa record pas saya tunjukin kotaknya dan unboxnya, karena saya lupa pencet record, jadi saya minta maaf sekali kalau nggak ada video yang part ini, dan next time saya akan lebih hati-hati supaya kejadian ini nggak terulang lagi. Sorry ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk isi konten dari Popup Barret figure ini seperti apa, dan menurut saya Hiyei ini bagus, dan ada hal yang sedikit saya agak kurang suka, tapi overall saya suka dengan figure Hiyei ini. Ini untuk base-nya, warnanya ungu, dan seperti base Popup Barret lainnya, sangat standarnya, dan menurut saya udah cukup oke, dan dari Hiyei sendiri, kalian bisa lihat di sini, dari scoutingnya udah bagus ya. Jadi memang selalu yang selalu saya comment adalah scoutingnya ya, dan dari Hiyei ini overall dari segi painting dan segi scouting muka maupun outfit dan part-part lainnya, ini menurut saya udah bagus sekali ya, dan ada efeknya di sini, dan efeknya juga menurut saya bagus ya, dan memang seperti saya bilang overall ini selain scoutingnya bagus, posenya juga saya suka ya, dan memang walaupun menurut saya masih terlalu dikit untuk efek dari ini flamenya, tapi overall udah cukup oke untuk warna flamenya, dan untuk outfit-nya sendiri juga oke, rambutnya pun juga udah oke ya, jadi, dari segi look sudah oke, mungkin yang jadi kekurangan saya adalah jagan eye-nya dia nggak gitu kelihatan ya, karena rambutnya, tapi hanya itu aja yang menjadi kekurangan dari Popup Barret Figur Hiei ini ya, menurut saya ya. ini outfit-nya juga oke ya, jadi, jika kalian suka Yu Yu Hakusho, menurut saya sih kalian akan suka ya, dengan Popup Barret Figur, si Hiei ini ya, aplikasi menurut saya, dia salah satu karakter yang terkeren dari franchise-nya Yu Yu Hakusho ya, dan kita mau assemble aja, untuk, ini gampang sekali ya, untuk assemble-nya Popup Barret Figur, hanya tinggal di-attach ke base-nya seperti ini, dan kita sudah selesai untuk assemble Popup Barret Figur si Yiei ini. Untuk size comparison, yang pertama dengan Popup Barret Goblin Slayer, lalu dengan Band Base Europas Figur Endeavor lalu dengan SIF V-Guards Satoru Gojo dan yang terakhir dengan Nendoroid Yusuke Orameshi oke, tadi kita sudah selesai unboxing, sekarang kita mau masuk ke review jadi dari segi looks, dari segi sculpting, untuk semua parts ya, dan untuk efeknya, menurut saya, sudah bagus dari segi painting-nya pun sama, untuk semua painting dari semua parts-nya, ini sudah bagus ya untuk efek flame-nya, sculpting dan painting-nya bagus, mungkin bisa lebih banyak untuk efek flame-nya yang menjadi kekurangan saya adalah jagannya kurang kelihatan ya, karena ketutupan dengan rambutnya tapi overall, jika kalian suka Yei dan suka Yu Yu Hakusho, saya rekomen sekali Popup Barret Figur Yei ini oke, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya memang agak singkat ya, karena figure-nya Popup Barret, dan sangat simple gimana menurut kalian? please let me know in the comment, what do you think about this figure? untuk next figure untuk unboxing dan review, ini Tanjiro Kamado yang Final Selection Version Nendoroid ditunggu ya please consider to like and subscribe see you guys, bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati